Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Meriani atau Ibu May. Pada sesi ini kita akan membahas topik akuntasi pendapatan. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik-adik dapat menjelaskan contoh pendapatan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam perusahaan, pengertian akuntasi pendapatan menurut para pakar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat pendapatan dalam berbagai bentuk. Contoh pendapatan dalam kehidupan sehari-hari, gaji bulanan yang diterima oleh seorang pegawai negeri sipil merupakan pendapatan. Seluruh uang yang diterima seorang supir taksi dari hasil mengantar penumpang taksinya merupakan pendapatan. Hasil penjualan dari toko, kelontong merupakan pendapatan. Uang sewa yang diterima oleh seorang pemilik rumah sewa merupakan pendapatan, dan lain sebagainya. Contoh pendapatan revenue dalam perusahaan. Dalam kegiatan perusahaan, kita dapat melihat pendapatan dalam bentuk biaya sewa dari menyewakan sebagian gedung milik perusahaan kepada organisasi lain. Hasil penjualan barang dari suatu perusahaan manufaktur. Hasil penjualan mobil atau gedung dari sebuah perusahaan penjualan merupakan pendapatan. Pemasukan kas dari pelanggan yang meminta pengerjaan dari sebuah perusahaan furniture custom made merupakan pendapatan, dan lain sebagainya. Semua contoh-contoh di atas disebut pendapatan. Pengertian pendapatan menurut Perali Bas Kerfield menjelaskan bahwa pendapatan adalah Revenue is the gross income received by the entity from its normal business activity before any expense has been deducted. Menurut KISO, pendapatan adalah Revenue is an inflow of cash or other properties in exchange for goods sold or services rendered. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa revenue adalah arus kas atau aset masuk dari menjalankan aktivitas. Pengukuran pendapatan menurut IAS International Accounting Standard, revenue atau pendapatan harus diukur pada nilai wajar pada saat diterima atau akan diterima. Jumlah revenue atau pendapatan yang diperoleh dari suatu transaksi biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara entitas dan pembeli atau pengguna barang atau jasa. Pengakuan pendapatan 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 dari penjualan barang diakui saat syarat berikut terpenuhi. 1. Entitas telah memindahkan risiko 2. Entitas tidak memiliki keterlibatan manajerial yang pada tingkatan tertentu 3. Jumlah revenue atau pendapatan dapat diukur dengan andal 4. Ada kemungkinan bahwa keuntungan ekonomi terkait transaksi akan masuk ke entitas 5. Cost yang terjadi atau yang dapat terjadi akibat transaksi dapat diukur dengan andal Pengakuan pendapatan Pengakuan pendapatan menurut tingkat penyelesaian transaksi yang sering disebut sebagai The percentage of completion method Pada metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntasi di mana jasa diberikan. Pengakuan pendapatan dengan dasar ini menyediakan informasi yang berguna mengenai tahapan pemberian jasa dan kinerjanya pada periode tertentu. Pencatatan jurnal akuntasi pendapatan Atau akuntasi pendapatan adalah proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan Dan harus masuk aset dari aktivitas utama yang dijalankan atau dilakukan perusahaan Referensi diambil dari Wegan 2015 Financial Conti IFRS Edition Demikian video ini semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa